Pada zaman dahulu di sebuah daerah bernama Padamara, di dekat sungai sawing hiduplah sebuah keluarga miskin. Sang istri bernama Ibu Lembain dan sang suami bernama Bapak Lembain. Mata penjaharian mereka adalah sebagai buruh tani. Setiap hari mereka berjalan ke desa-desa menawarkan tenaganya untuk menumbuk padi. Kalau Ibu Lembain menumbuk padi, maka kedua anaknya ikut menyertainya pula. Pada suatu hari, ia sedang asik menumbuk padi, kedua anaknya ditaruh di atas sebuah batu ceper di dekat tempat ia bekerja. Anehnya, ketika Ibu mulai menumbuk, batu tempat mereka duduk makin lama makin naik. Merasa seperti dia angkat, maka anak yang sulung mulai memanggil ibunya. Ibu, batu ini makin tinggi. Namun sayangnya, Ibu Lembain sedang sibuk bekerja. Lalu sang ibu berkata, Anakku, tunggulah sebentar. Ibu baru saja menumbuk. Begitulah yang terjadi secara berulang-ulang. Batu ceper itu makin lama makin meninggi, hingga melebihi pohon kelapa. Kedua anak itu kemudian berteriak sejadi-jadinya. Namun, Ibu Lembain tetap sibuk menumbuk dan menampi padi. Suara anak-anak itu makin lama makin sayuk. Akhirnya, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Batu golok itu makin lama makin tinggi, hingga membawa kedua anak itu mencapai awan. Mereka menangis sejadi-jadinya. Baru saat itu Ibu Lembain tersadar bahwa kedua anaknya sudah tidak ada. Mereka dibawa naik oleh batu golok. Ibu Lembain menangis terseduh-seduh. Ia kemudian berdoa agar dapat mengambil anaknya. Doa itu pun terjawab. Ia diberi kekuatan gaib. Dengan sabuknya, ia akan dapat memenggal batu golok itu. Ajaib. Dengan menebaskan sabuknya, batu itu terpenggal menjadi tiga bagian. Bagian pertama, jatuh di suatu tempat yang kemudian diberi nama desa gembong. Oleh karena menyebabkan tanah di sana bergetar. Bagian kedua, jatuh di tempat yang diberi nama dasan batu. Oleh karena ada orang yang menyaksikan jatuhnya penggalan batu ini. Dan potongan yang terakhir, jatuh di suatu tempat yang menimbulkan suara gemuruh. Sehingga tempat itu diberi nama montong teker. Sedangkan kedua anak itu tidak jatuh ke bumi. Mereka telah berubah menjadi dua ekor burung. Anak sulung berubah menjadi burung kekuo. Dan adiknya berubah menjadi burung kelik. Oleh karena keduanya berasal dari manusia. Maka, kedua burung itu tidak mampu mengerami telurnya. Terima kasih telah menonton!